Halo teman-teman, kembali lagi di MKU Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pada topik terakhir ini, kita akan membahas peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik. Teman-teman, pada perkuliahan kita, tujuannya adalah melalui perkuliahan daring, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasikan aturan-aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik di dalam dunia cyber. Ruang lingkung perkuliahan kita, yang pertama adalah tentang aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik, dan yang kedua, perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana aturan tentang informasi dan transaksi elektronik? Jika di dunia nyata, ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Bidana, tapi di dalam dunia elektronik atau di dalam dunia maya, ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jauh Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Ada beberapa asas di dalam UU ITE, di mana disebutkan di dalam pasal 3, yang pertama adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum berarti, ladasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya, yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, asas manfaat. Berarti, asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, asas kehatian-hatian. Berarti, ladasan bagi pihak yang bersangkutan, harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Keempat, asas intikat baik. Berarti, asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Kelima, asas kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi. Berarti, asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan peefisiensi pelayanan publik. Keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Lalu, apa saja materi dari UU ITE? Ada beberapa cakupan materinya. Yang pertama adalah pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ini diatur di dalam pasal 5 dan pasal 6. Kemudian, cakupan berikutnya adalah tentang pengakuan atas tanda tangan elektronik. Diatur di dalam pasal 11 dan pasal 12. Berikutnya, penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang diatur di dalam pasal 13 dan pasal 14. Kemudian, ada juga penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur di dalam pasal 15 dan pasal 16. Lalu, ada juga tentang nama domain yang diatur di dalam pasal 23 dan pasal 24. Berikutnya, tentang hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. Diatur di dalam pasal 25 dan pasal 26. Terakhir, cakupan materinya meliputi perbuatan yang dilarang atau cybercrime serta ketentuan pidananya yang diatur di dalam pasal 27 sampai pasal 37 IT. Nah, apa saja hal-hal yang dilarang atau cybercrime? Kita simak berikut ini. Ada tentang asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan di dalam pasal 27. Kemudian, tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebeceh dan permusuhan dalam pasal 28. Kemudian, ada ancaman kekerasan dan menakut-nakuti di pasal 29. Ada akses komputer pihak lain tanpa izin di pasal 30. Kemudian, ada penyadapan, perubahan, serta penghilangan informasi yang diatur di dalam pasal 31. Kemudian, di pasal 32, tentang pemindahan, perusahaan, dan membuka informasi rahasia. Kemudian, pasal 33, tentang virus yang membuat sistem tidak bekerja. Kemudian, yang 35, pasal 35, menjadikan seolah dokumen otentik. Oke, cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat!